Dua bom bunuh diri terjadi pada Kamis, 26 Agustus 2021, di luar Bandara Kabul, setelah Taliban mengambil alih pemerintahan dan tenggat waktu operasi militer pasukan Amerika Serikat berakhir. Serangan bom bunuh diri itu diklaim ISIS-Hurasan sebagai ulahnya. Bandara Kabul saat ini disebut menjadi target empuk ISIS-Hurasan, di mana terdapat ribuan pasukan asing pimpinan Amerika dan kerumunan besar warga Afganistan. Secara historis, ISIS-Hurasan atau lebih tepatnya Negara Islam Provinsi Horasan, ISKP, merupakan kelompok yang berafiliasi dengan ISIS di Afganistan dan Pakistan. Mereka adalah pecahan dari milisi Taliban yang membelot untuk membentuk cabang regional Pakistan-Afganistan dan berjanji setia kepada ISIS. ISIS-Hurasan dituding bertanggung jawab atas sejumlah serangan kejam dalam beberapa tahun terakhir di Afganistan, yang oleh pemerintah Ashraf Ghani saat itu menuduh Taliban sebagai pelakunya. Serangan itu menargetkan sekolah perempuan, rumah sakit, bahkan bangsal bersalin. Mereka dilaporkan menembak mati perempuan hamil dan perawat. Berbeda dengan Taliban yang berjuang untuk mengusir pendudukan asing dan kepentingannya terbatas pada Afganistan, ISIS-Hurasan berupaya menyerang negara barat, entitas internasional, dan kelompok kemanusiaan di manapun mereka dapat menjangkau mereka. Namun, ISIS-Hurasan diketahui telah gagal menguasai wilayah manapun di kawasan Pakistan-Afganistan. Melansir AFP pada Jumat, 27 Agustus 2021, mereka mengalami kerugian besar karena kalah telak melawan Taliban. Taliban muncul sebagai pemenang setelah 2019, ketika ISIS-Hurasan gagal mengamankan wilayah seperti yang dilakukan kelompok induknya di Timur Tengah. Sebagai tanda permusuhan antara dua kelompok ini, ISIS menyebut Taliban sebagai murtad. Ketika Taliban mengambil alih Kabul pada 15 Agustus lalu, kelompok ISIS itu membebaskan sejumlah besar tahanan dari penjara Pulai Charki, diduga termasuk sejumlah milisi ISIS dan Al-Qaeda. Mereka sekarang berstatus buron. Milisi ISIS saat ini menjadi tantangan keamanan utama bagi Taliban dan juga badan-badan intelijen negara barat. ISIS-K berbasis di Provinsi Timur Nangarhar, di dekat rute penyelundupan narkotika dan manusia dari dan keluar Pakistan. Pada puncaknya, kelompok itu memiliki anggota sekitar 3.000 orang. Namun pasukan mereka berkurang signifikan dalam bentrokan dengan pasukan keamanan Amerika dan Afganistan, termasuk dalam konflik dengan Taliban. ISIS sangat kritis terhadap kesepakatan antara Washington dan Taliban pada 2020, yang mengarah pada kesepakatan untuk menarik pasukan asing. ISIS menuduh Taliban meninggalkan tujuan jihad. Menyusul pengambil alihankilat oleh Taliban atas Afganistan, sejumlah kelompok militan di seluruh dunia memberi selamat kepada mereka, tetapi tidak dengan ISIS. Menurut City Intelligence Group, yang memantau komunikasi militan, disebutkan bahwa ada satu komentar ISIS yang diterbitkan setelah jatuhnya ibu kota Kabul, Afganistan, di tangan Taliban, yaitu menuduh Taliban mengkhianati para pejuang dengan kesepakatan penarikan Amerika Serikat dan bersumpah untuk melanjutkan perjuangannya. Ketika Amerika Serikat setuju untuk menarik pasukannya dari Afganistan, Taliban berjanji tidak akan membiarkan negara itu menjadi panggung serangan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Terima kasih telah menonton!